Hal tersebut diakui Partai PDIP Karawang saat setelah melakukan pendaftaran di KPUD Karawang, Jawa Barat, kemarin malam. Ketua DPC PDIP Karawang, Karda, mengatakan keterlambatan proses pendaftaran yang dilakukan PDIP karena dalam melakukan input data lambat pada sistem informasi partai politik. Jaringan tak stabil dimungkinkan terjadi karena Parpol Indonesia serentak melakukan input server KPU. Di lain sisi, persyaratan yang harus dipenuhi tidak membutuhkan waktu 1 dan 2 hari saja. Hal tersebut juga diakui Partai Nasdem Karawang. Dirinya mengaku keterlambatan dalam mendaftar tersebut karena pola pendaftaran lambat, sehingga para Parpol hanya mampu mendaftar pada waktu mendekati akhir. Kalau kayak sehat, kalau ini jasmani kan, kalau untungannya untuk Karawang ini punya rumah sakit tipe yang kelas, C ya. Nah kalau untuk Kabupaten lain gimana? Berarti kan jauh. Nah itu prosesnya tidak selesai 1-2 hari bisa mingguan kan, dan numpuk di rumah sakit. Nah ini kejadian. Nah apalagi yang jauh-jauh dengan kita saja yang di Kabupaten. Nah sedangkan waktunya, apa namanya, tahapan KPU juga sangat nepet kan. Nah ini juga menjadi persoalan. Yang kedua soal input data. Nah input data kita nggak selesai 1-2 hari. Karena kalau tidak lengkap data itu juga nggak bisa masuk kan. Ya itu mungkin kalau ada berkas-berkas yang kurang, misalnya kita ada jeda waktu untuk diberikan, melengkapi. Dan sekarang kita nasib di hari ini hampir menyelesaikan semua pil dari 50 calon anggota DPRD, Kabupaten Karawang, setiap anggota perempuan yang sudah tertentu ini. Tinggal kita melakukan konsolidasi untuk kemetaan wilayah kemenangan kita. Meski menemui kendala, sejumlah parpol telah menjalankan mekanisme yang berlaku.